Di sini kita bisa menggunakan aturan perpangkatan yaitu A berpangkat M kali A berpangkat N Pangkatnya di sini tinggal kita jumlahkan Dimana basisnya di sini harus bernilai sama atau variabelnya itu sama Kemudian untuk operasi pembagian pecahan yaitu A per B dibagi dengan C per D Ini bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian yaitu A per B dikali dengan D per C Sehingga untuk nomor 1 di sini kita bisa tuliskan hasilnya adalah X per 3 kemudian dikali dengan 9 per Y Ada pun 9 dibagi 3 itu sama dengan 3 sehingga kita bisa coret seperti ini Dan kita kalikan antara pembilang dengan pembilang kemudian penyebut dengan penyebut Pembilangnya itu adalah 3 kali X yaitu 3X dan penyebutnya adalah Y Kemudian untuk nomor 2 di sini kita bisa tuliskan menjadi 4X per 3Y dikalikan dengan 2X per 12Y Nah ada pun angka-angkanya di sini juga kita bisa sederhanakan yaitu 4 dengan 12 Masing-masing dibagi dengan 4 di sini diperoleh 1 dan di sini diperoleh 3 Dengan demikian untuk pembilangnya yaitu X dikalikan dengan 2X kita bisa tulis hasilnya adalah 2 Kemudian variabelnya itu karena di sini sama maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan yaitu 1 tambah 1 Per di sini 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9 Kemudian Y dikali Y di situ pangkatnya tinggal dijumlahkan Dengan demikian jawabannya adalah 2X berpangkat 2 per 9Y berpangkat 2 Sekian sampai jumpa di soal berikutnya